5 hingga 10 cm masih menggenangi kawasan penjaringan Jakarta Utara. Sebelumnya ancaman banjir-op merupakan masalah lama yang melanda utara Jakarta. Geografis rendah dan pasang air laut membuat permukiman rentan dilanda banjir. Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa untuk mencegah air pasang. Diperkirakan 30 tahun mendatang, Jakarta semakin tenggelam karena posisi sungai berada di bawah permukaan laut. Kenapa nggak bisa keluar? Karena sungai darat kita itu tambah turun. Di utara, makanya carang atasnya gimana? Sementara pakai tanggul A, nanti pakai tanggul B dan C. C itu yang namanya jenis siwal. Jadi karena dia nggak bisa turun, tutup jadi waduk gede aja deh. Kecuali yang tanjung periuk ditekuk, dia jadi waduk gede. Akhirnya masuk nih, bompa. Proyek tanggul laut raksasa sejalan dengan reklamasi Teluk Jakarta. Namun pelaksanaannya masih terkendala biaya dan polemik Raperda. Nah, maka sekarang gimana cara bangunnya? Duit dari mana bangun tanggul raksasa yang butuh? Itu bisa berapa ratus triliun itu bangun tanggul semua itu. Kontribusi. Kontribusi dengan cara reklamasi pulau. Jadi sambil dia bikin tanggul, bikin pulau. Jumat lalu perumahan elit pantai Mutiara di penjaringan Jakarta Utara terendam banjerob setinggi hampir 1 meter. Peristiwa ini terjadi setelah tanggul penahan air laut jebol. Hingga selasa siang, gedangan air masih terjadi karena cuaca buruk dan air pasang diprediksi masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.